Assalamualaikum teman-teman sahabat surpay Jumpa lagi tepang di di kanal surpay dan pemetaan Melanjutkan belajar surpay bagian ke 17 Masih seputar blok model teman-teman Kali ini kita akan membahas tutorial Cara membuat file constraint atau pembatas Dan report estimasi volume OB atau per burden Oke teman-teman kita langsung saja Selamat mengikuti Oke teman-teman kita langsung saja Ini adalah blok model yang kita buat di tutorial sebelumnya Kemudian disini juga saya masih menggunakan folder blok model untuk work directory Selanjutnya untuk membuat file constraint kita bisa pilih blok model di menu bar Kemudian constraint lalu kita pilih disini new constraint file Untuk constraint tipe karena disini kita belum mempunyai data constraint atau file constraint Kita bisa pilih disini simbol segitiga Kemudian kita bisa gunakan data string ataupun DTM Kita akan coba untuk data DTM Lalu berikutnya disini ada DTM file Kita bisa pilih juga di simbol segitiga sini Kemudian kita pilih topo DTM Ini akan kita jadikan batas atas ya Kemudian kita pilih open Nah disini karena kita akan membuat batas atas untuk blok model ini Maka kita hilangkan centang di kotak kebap ini Kemudian kita pilih add Lalu di bawah ada shape constraint to Kita ketikan disini nama file nya A2 Constraint topo Nah ini untuk batas atas atau upper burden ya Kemudian kita pilih apply Nah disini untuk A2 constraint topo Sudah masuk di folder blok model atau di work directory Nah selanjutnya kita akan buat juga untuk batas bawah Nah disini kita akan buat batas bawah untuk upper burden ya Kita pilih blok model Kemudian constraint Lalu kita pilih new constraint file Untuk constraint tipe kita pilih disini Kita samakan Kita pilih DTM Selanjutnya untuk DTM file Kita klik juga disini Symbol segitiga Nah disini Karena kita akan membuat batas bawah untuk upper burden Maka kita bisa gunakan disini Data root DTM Data root dari batu bara Kemudian open Selanjutnya Selanjutnya untuk batas bawah Kita beri centang di kotak kebab ini Kemudian kita add Lalu di sebelah bawah Kita isikan disini Save constraint to A2 Constraint Rube Kemudian kita pilih apply Kemudian kita pilih apply Nah disini sekarang kita sudah mempunyai dua file constraint Yaitu constraint untuk batas atas Kita akan gunakan untuk batas atas Upper burden Atau OB Kemudian ada juga constraint root Ini akan kita gunakan untuk batas bawah OB atau upper burden Nah selanjutnya Apabila kita tidak ingin membuat file constraint ini menjadi dua Batas atas dan batas bawah Ini kita juga bisa langsung membuatnya dalam satu file Kita pilih block model Kemudian constraint Lalu kita pilih new constraint file Untuk constraint tipe Kita samakan Kita akan gunakan data DTM Kemudian DTM file Kita klik disini Simbol segitiga Kemudian kita pilih topo DTM Ini akan kita gunakan sebagai batas atas Dari upper burden Kemudian open Untuk batas atas kita hilangkan centang di kotak obap ini Kemudian add Nah selanjutnya untuk batas bawah Kita klik disini Simbol segitiga Kemudian kita pilih rub DTM Nah rub DTM ini merupakan rub dari batu bara Dan kita akan jadikan batas bawah dari upper burden Maka disini kita centang untuk kotak obap ini Kemudian kita pilih add Lalu di bawah Shape constraint itu kita bisa isikan disini H2 Constraint OB Lalu kita pilih apply Nah disini sudah masuk A2 constraint OB Nah ini Dua file yang kita jadikan satu Untuk batas atas dan batas bawah Nah untuk mengaktifkan data constraint ini Kita bisa tarik langsung ke dalam Atau kita bisa pilih disini Blok model Kemudian display Lalu kita bisa pilih disini New graphical constraint Untuk constraint tipe Karena kita sudah mempunyai data constraint Untuk file constraint disini Maka kita bisa pilih disini Constraint file Kita klik simbol segitiga Kemudian kita pilih Untuk batas atas A2 constraint topo Kemudian open Lalu kita pilih add Lalu kita apply Nah maka blok model ini Sekarang sudah mengikuti permukaan Dari topografi Dan kita gunakan sebagai top Dari upper burden Nah selanjutnya Kita akan membuat warna Untuk blok model ini Kita akan sesuaikan dengan SR Hasil perhitungan Atribute Di tutorial sebelumnya Kita pilih blok model Di bawah Kemudian Color by attribute Selanjutnya Untuk attribute to color by Kita klik disini Simbol segitiga Kemudian kita pilih SR Lalu untuk Range for color selection Kita bisa isikan disini 1 12 1 Misalnya Kemudian kita tekan scan Lalu kita pilih apply Nah kemudian selanjutnya Selanjutnya Kita akan membuat report Report dari Perhitungan volume OB Di tutorial sebelumnya Kita pilih blok model Kemudian blok model lagi Lalu kita pilih disini Report Untuk file name Disini kita bisa isikan Misalnya volume OB Kemudian kita copy Kemudian kita copy Nah kemudian disini Untuk output report Disini ada notepad Kemudian pilihan disini Ada CSP juga Kemudian ada PDF Ini terserah kita ya Kita tentukan Mana yang akan kita gunakan Misalnya disini Saya akan gunakan PDF Kemudian kita pilih apply Untuk report attribute Disini kita bisa pilih Volume OB Kemudian disini Kita bisa pilih volume Lalu disini Density adjustment Kita pilih attribute Kemudian di kotak ini Kita isikan volume OB Lalu kita pilih Lalu kita pilih apply Kemudian disini Untuk constraint file Kita bisa klik Di simbol segitiga Kemudian kita pilih A2 constraint OB Ini yang sudah ada Batas atas dan batas bawah Kemudian open Lalu kita tekan add Kemudian kita pilih Apply Nah inilah estimasi volume OB Atau upper burden Dari block model Berdasarkan atribut yang kita buat Oke teman-teman Demikian untuk tutorial kali ini Belajar surpak bagian ke 17 Cara membuat file constraint Atau pembatas Dan report Perhitungan volume Block model Semoga tayangan ini bermanfaat Untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay 4 ENUR 2 6 8 8 8